Dengan perkembangan teknologi, cara mencari uang zaman sekarang itu udah beda banget sama 20-30 tahun yang lalu Kalau zaman dulu, orang didoktrin harus rajin sekolah biar bisa dapat pekerjaan kantoran yang bagus Tapi sekarang dengan internet, ada banyak banget peluang untuk menghasilkan uang Bahkan tidak jarang pekerjaan online bisa menghasilkan uang lebih banyak daripada kerja kantoran Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan berbagai cara untuk menghasilkan uang dari internet Lengkap dengan tingkat kesulitan dan juga potensi keuntungannya Oke, kalau kita ngomongin cara mencari uang dari internet, intinya ada dua tipe sih Tipe A, kalian cukup kerja sesekali, abis gitu uangnya bisa mengalir terus meskipun kalian istirahat dulu Contohnya, kayak jadi youtuber, jualan e-book, affiliate marketing, jual foto, dan sebagainya Cara ini cocok buat teman-teman karyawan atau mahasiswa yang mencari usaha sampingan Karena ngurusinya tidak terikat waktu Tipe B adalah tipe yang kita harus terus-terusan melakukan sesuatu dulu baru dapat uang Contohnya aja, jadi reseller atau dropshipper, kerja freelance di Fiverr, isi survei online, main game online, dan sebagainya Yuk kita bahas mulai dari tipe A ya Contoh yang pertama adalah jualan produk digital di Etsy Buat teman-teman yang belum tahu, Etsy ini adalah marketplace internasional Di mana kalian bisa menjual produk kerajinan tangan, t-shirt, perhiasan, dan sebagainya Tapi menariknya, mereka juga mempersilahkan kalau seller mau jualan produk digital Dan ternyata ada loh yang beli Sebagai contoh, ini ada toko online namanya Ko Resume Dan mereka jualan template CV alias resume untuk mencari kerja Tadinya, Mimin gak nyangka loh ada yang mau beli Tapi kenyataannya, toko ini sudah mendapatkan lebih dari 37 ribu orderan sejak tahun 2020 Kalau rata-rata orderan ke toko mereka itu sekitar 11 dolar Berarti omset mereka kurang lebih udah 400 ribu dolar totalnya Kalau dirupiahkan, itu hampir 6 miliar rupiah loh Lumayan banget kan Karena jualannya produk digital, ini sellernya cuma perlu setup di awal doang Kalau ada yang beli, sistemnya yang akan secara otomatis memberikan link kepada pembeli untuk download Dan seller akan mendapatkan uangnya Dan kelebihan Etsy ini, karena dia marketplace internasional Maka kalian bisa mendapatkan pembeli dari berbagai negara Selain jualan CV, kalian juga bisa jual produk digital lainnya Seperti Instagram highlight cover, digital organizer, template postingan sosial media, dan sebagainya Dari segi kesulitan, ini Mimin kasih skor 2 dari 5 ya Gak susah asal mau belajar Dari segi potensi keuntungan, Mimin kasih skor ya 3 dari 5 lah Karena penghasilannya dalam bentuk dolar Dan bisa mendapatkan pembeli dari berbagai negara Contoh yang kedua adalah jual kursus online Ini juga tipe penghasilan tambahan yang setupnya 1 kali kemudian bisa ditinggal Jadi caranya, kalian tinggal bikin video education atau how to Dan upload ke platform-platform seperti Udemy, Skillshare, Coursera, dan sebagainya Kalau ada orang yang bayar untuk mengakses tutorial kalian Maka teman-teman bisa mendapatkan bagi hasil dari keuntungannya Topik yang diajarkan juga bermacam-macam Mulai dari tutorial cara membuat website, masak, menggambar, dan sebagainya Jadi gak harus ngajarin topik pelajaran sekolah gitu Kalau mau dapet uang yang lebih banyak Sebaiknya kalian upload videonya dalam bahasa Inggris Supaya lebih banyak penontonnya Tapi kalau mau upload dalam bahasa Indonesia juga sebenarnya boleh sih Cuma ya, penontonnya jadi lebih terbatas Kita ambil contoh salah satu seller di Udemy ya Ini seller udah mengupload tutorial cara menggambar Dan kursusnya sudah dibeli sama lebih dari 500 ribu user Harga kursusnya kurang lebih 15 dolar Kalau kita total, ini berarti dia sudah dapet uang sekitar 7,5 juta dolar Dari jualan kursus online doang Itu kalau dirupiahkan sekitar 111 miliar rupiah Dan ini kursus online loh Jadi cuma bikin video, terus di upload, dan uangnya mengalir terus Dia bukan kayak zoom call yang kursusnya harus diulang-ulang Dari segi tingkat kesulitan, Mimin kasih skor 3 dari 5 deh Karena teman-teman memang harus membuat skrip, syuting, edit, dan sebagainya Tapi dari segi potensi keuntungan, Mimin kasih skor 5 dari 5 Karena keuntungannya bisa gila banget sih Definitely patut dicoba untuk teman-teman yang serius mencari uang online Oke, cara selanjutnya adalah mencari uang online Dengan melakukan investasi lewat reksadana Nah, reksadana ini adalah kumpulan saham atau bond Kalau kalian naruh uang di reksadana Uangnya akan dipecah ke berbagai perusahaan Yang termasuk ke dalam portfolio reksadana tersebut Ini membuat risiko investasi kalian lebih rendah Karena kalau ada 1 atau 2 perusahaan yang tidak perform Ruginya mungkin masih bisa ketutup sama perusahaan-perusahaan lain di reksadana tersebut Yang performancenya lebih baik Nah, aplikasi favorit Mimin untuk membeli reksadana itu adalah Bibit Kenapa Mimin suka? Soalnya mau daftar, investasi, atau narik uang Semua bisa modal HP doang Kita juga bisa mulai berinvestasi dengan uang 10.000 rupiah Selain itu, Bibit juga menyediakan opsi syariah Dan punya fitur robo-advisor Yang bisa membantu kita memilih sebaiknya investasi apa Tergantung pemasukan, usia, dan juga profil kita Buat teman-teman yang mau coba Bibit Silahkan klik link di deskripsi Dan masukkan kode ekstra Supaya bisa dapat gratis cashback sebesar 25.000 rupiah Sekali lagi, jangan lupa masukkan kode ekstra Dari tingkat kesulitan, Mimin kasih skor 1 dari 5 deh Karena gampang banget Dan dari segi potensi keuntungan, Mimin kasih skor 1 juga deh Ya, reksadana ini memang persentase keuntungannya relatif kecil sih Tapi ya, relatif lebih besar daripada kalau uangnya kalian taruh di tabungan doang Oke, cara selanjutnya adalah mencari uang tambahan dengan affiliate marketing Kalian bisa mendapatkan komisi dengan mempromosikan produksi atau layanan di berbagai platform Jadinya, kalau ada orang yang beli setelah klik link afiliasi kalian Maka kalian bisa mendapatkan keuntungan sekian persen Enak banget kan? Hanya dengan modal HP, kalian bisa mendapatkan uang dari internet hanya dengan membagikan link doang Zaman sekarang, banyak banget program afiliasi yang bisa kalian ikuti Misalnya aja, Shopee, Traveloka, Blibli, Tokopedia, Lazada, dan sebagainya Kalau di luar negeri, ada platform yang namanya Clickbank, CJ Affiliate Network, ShareASale, dan sebagainya Caranya gampang banget Kalian tinggal daftar aja sebagai afiliator ke berbagai platform Kemudian, kalian tinggal promosikan aja link produk atau layanan tersebut ke berbagai sosial media Bisa di Facebook, Instagram, blog, Youtube, forum online, dan sebagainya Dari tingkat kesulitan, Mimin kasih skor 1 dari 5 Karena kalian tidak butuh skill khusus dan hanya butuh modal rajin Dari potensi keuntungan, Mimin kasih skor 2 dari 5 karena hasilnya bisa lumayan Oke, cara selanjutnya untuk mencari uang dari internet adalah dengan berjualan foto atau gambar Buat teman-teman yang doyan foto-foto atau menggambar Daripada hanya disimpan doang untuk koleksi pribadi atau dipajang di sosmed doang Sebaiknya dijual aja, supaya bisa mendapatkan uang tambahan Ada banyak platform yang bisa kalian gunakan sih Misalnya aja, Shutterstock, Freepik, Adopstock, Fotomoto, Chrisstock, dan sebagainya Kalian bahkan bisa mengupload karya digital yang sama di berbagai platform Supaya bisa dapat lebih banyak cuan Kalian akan mendapatkan komisi Kalau ada orang yang beli foto atau gambar kalian Biasanya kategori yang laku dibeli orang adalah yang terkait dengan bisnis, makanan, dan juga minuman Kalau teman-teman ngerasa, ah mbak saya nggak jago nih motonya Kita lihat deh contoh foto-foto yang dijual Menurut kalian gimana? Kalau menurut Mimin sih sebagian biasa aja ya Dan kalau kalian nggak bisa gambar Zaman sekarang sudah banyak banget website artificial intelligence Yang bisa membuat gambar secara otomatis Berdasarkan instruksi kalian Seperti website midjourney, photor, gencraft, dan sebagainya Kuncinya adalah harus posting banyak foto atau gambar Untuk memperbesar kemungkinan ada yang beli Dari tingkat kesulitan, Mimin kasih skor 2 dari 5 Dan dari potensi keuntungan Mimin kasih skor 1 dari 5 Tadi kan kita udah bahas nih cara jual foto atau gambar sebagai produk digital Nah ada cara lain nih untuk mendapatkan uang dari foto atau gambar tersebut Yaitu dengan mengupload karya kalian ke website print on demand Dimana foto atau gambar tersebut bisa diprint ke t-shirt, gelas, tas, dan sebagainya Kalau ada yang pesan, yang produksi adalah pihak produsennya Dan kita dapat komisi dari transaksi tersebut Cara ini enaknya tinggal kerja sekali, upload udah gitu tau beres Platform print on demand ada banyak sih Contohnya aja Tisprint, Printful, Custom Cat, Redbubble, dan sebagainya Yang lebih enak lagi, foto atau gambar yang sama bisa kalian upload ke berbagai platform Untuk memperbesar kemungkinan karya kalian dibeli orang Tingkat kesulitan, Mimin taruh 2 dari 5 deh Dan potensi keuntungan, Mimin taruh 1 dari 5 Oke, cara menghasilkan uang online selanjutnya adalah menjadi YouTuber Uang yang bisa dihasilkan dari jadi YouTuber itu bukan hanya uang AdSense aja Tapi dari affiliate marketing, jual produk, endorsement, dan sebagainya Memang sih, butuh waktu dan usaha sampai bisa monetisasi Karena harus punya minimal 1000 subscriber, 4000 jam tayang dalam 1 tahun terakhir Atau 10 juta view dalam 3 bulan terakhir kalau uploadnya shorts Tapi kalau uangnya sudah mulai mengalir, relatif kayak autopilot gitu Yang perlu diperhatikan oleh teman-teman yang mau menjadi YouTuber Adalah tidak semua kategori potensi keuntungannya sama Karena tergantung berapa banyak perusahaan yang mau beriklan di kategori tertentu Misalnya aja, channel yang membahas keuangan relatif punya rate AdSense yang lebih tinggi daripada vlog Yang harus hati-hati, YouTube itu sangat sensitif sama hak cipta Beda dengan TikTok atau Instagram Makanya, kalau kalian punya channel YouTube yang menggunakan karya orang lain Misalnya aja pakai back sound lagu yang terkenal, cover lagu, atau tutorial dance Biasanya videonya akan sulit dimonetisasi meskipun yang nonton banyak Karena keuntungannya akan mengalir ke manajemen artis yang bersangkutan Dari tingkat kesulitan, Mimin kasih skor 3 dari 5 Asal mau belajar, mestinya bisa sih Untuk potensi keuntungan, Mimin kasih skor 3 dari 5 juga Cara selanjutnya untuk mencari uang dari internet adalah dengan berjualan tulisan Dengan adanya teknologi chat GPT, ini memudahkan banget untuk teman-teman yang mau menjadi blogger Atau penulis freelance, kalau kalian tidak mau nulis sendiri Tapi hasil chat GPT-nya, jangan kalian posting langsung ya Soalnya, ada alat yang bisa digunakan untuk mengecek apakah tulisannya dibuat oleh AI atau bukan Nih, lihat nih Ketika saya copy-paste hasil dari chat GPT ke website yang namanya copyleaks.com Dia bisa mendeteksi bahwa itu bukan tulisan manusia Tapi tenang aja, ada cara ngakalinnya kok Silahkan buka website lain yang namanya killbot Untuk menulis ulang artikel tersebut dengan menggunakan kata-kata yang berbeda Tinggal copy-paste aja kok Hasil dari killbot ini, kalau Mimin tes lagi ke website copyleaks.com Kalian bisa lihat sekarang dianggap sebagai hasil tulisan manusia Tulisan ini kalian bisa posting di blog pribadi kalian Dan kemudian ditambahkan link afiliasi atau iklan untuk dapat uang Atau kalian bisa juga posting ke platform tulisan berbayar yang namanya medium Supaya kalian bisa mendapatkan komisi setiap kali ada member yang membaca artikel kalian Tingkat kesulitan, Mimin kasih 2 dari 5 deh Dan potensi keuntungannya juga Mimin kasih 2 dari 5 Nah itu adalah contoh-contoh cara mencari uang dari tipe A Wah video ini kayaknya bakal terlalu panjang ya kalau kita bahas tipe B disini Kalau video ini banyak yang nonton Kita bisa membahas contoh-contoh cara mencari uang lewat internet dari tipe B Di video terpisah Makanya jangan lupa like dan subscribe Dan selamat mencari uang tambahan Bye bye